Intro Tantangan Senin Malam ini Pakai peralatan diving Tapi aku gak dicempungin ke laut kan habis ini Aku harus pulang ke anakku Hei Itang Jangan balik lagi besok Baiklah setelah tadi penampilan dari Mas Judy Oris Sekarang ada pasangan yang baru menikah Semoga nanti mereka bisa Fokus perhatian mereka kepada saya Karena biasanya kalau orang baru menikah tuh Senangnya liat-liatan Gitu Sayang, sayang, sayang kamu jawab saya Enggak kamu aja sayang, aku I love you Biasanya gitu kalau baru-baru menikah Semoga ya Saya takutnya nanti Hei kalian apa kabar? Oh sayang, 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 sayang Syirin Sungkar dan Tegu Wisnu Selamat Oh my godnya tinggi sekali Aduh aku bec deh Kamu pake sepatu ini gak? Selamat ya Tegu Wisnu selamat Sudah menikah berdua kalian Silahkan duduk Terima kasih Batangan kan syuting-syuting Uangnya punya banyak Untuk bayar aku tuh aku biasanya Dua karung emas batangan doang Gimana? Gimana? Ruben Onsu loh Iya, tiga MC Dia malah banget Selamat ya Kita kasih Terima kasih Semangat untuk pasangan ini Ada yang beda gak sekarang setelah menikah Rasanya gimana? Panggilan berubah gak? Jadi papa mama, ayah bunda, mami papi, daddy mama Atau apa gitu Biasanya jadi berubah Karena saya agak boleh jadi panggil daddy Daddy Dores Ada yang berubah gak semenjak menikah lebih? Gimana gitu? Tiba-tiba yang tadinya manis jadi lebih galak gitu Atau yang galak jadi lebih manis? Siapa dulu kamu apa aku? Bener kan, bener kan Aku jelas kan Tapi kan I love you gitu Kalau perubahan udah pasti ya Karena biasanya kan kalau misal masih lajang tidur sendiri Terus ternyata memang Selama ini Ada dua pemikiran sih ketika mau menikah Kalau bilang Banyak yang bilang kalau menikah itu Aduh hati-hati no Mau menikah sekarang gitu Kenapa gak ntar-ntar aja Tapi ada juga yang bilang Nikah no Karena nikah itu bahagia dan indah banget Oke Nah setelah akhirnya saya nikah Bener Ternyata pernikahan itu bahagia dan nikmat sekali Oh manisnya Sekarang kita tanya ke perempuan Sependapat tidak? Sependapat Ada yang berubah kebiasaan-kebiasaan Kebiasaan yang mungkin tadinya Bangun bisa lebih siang Sekarang jadi lebih pagi Selalu siapin makanan Dia siapin makanan gak pagi-pagi gitu Aku kan emang agak-agak Kalau lagi gak kuliah Bangunnya siang Kalau dia tuh bangunnya selalu pagi banget Pagi banget tuh jam berapa? Jadi abis solat subuh biasanya kan aku tidur lagi Kalau dia tuh gak bisa tidur lagi Jadi kayak baru tidur sebentar tuh kebangun Gak enak dia udah bangun duluan gitu Jadi kayak Suka kadang-kadang nyindir-nyindir cantik gitu kan Jadi kayak Nyindir cantik itu gimana? Setiapnya gak bangun-bangun Istri gimana gak bangun-bangun? Oh gitu Tapi terus-terusan mengiang-ngiang di telinga gitu ya Tapi kita yang deg-degan sih Tengah doang gak bangun-bangun Cuman ya emang Gak banyak nontot sih Cuman Kalau pagi ya Dia kan banyak kerjaan pagi gitu Jadi ya Disiapin sarapan Kamu siapin sarapan? Mayan Asik Apa sarapannya? Kayak telur ceplok Tapi kan telur ceplok Rasanya beda gak? Telur ceploknya istri Sama telur ceploknya ibu Warung di sebelah rumah gitu Enakan warung sih Bumbunya lebih Enakan istri lah Enakan istri Enakan istri ya? Iya karena Pertama ya Alhamdulillah ini kan masih Umurnya masih 21 nih Oh Asyik Beda cuman beda Sama aku tuh beda 3 tahun Aku kan 24 ya Sedikit lebih tua Iya ya ya Terus Jadi ya itu nih Jauh lebih tua Sedikit dong 3 tahun sayang 3 tahun Kalau 13 tahun kan? Enggak Enggak Ih tua banget Schoolnya kemana tuh Terus Jadi ya emang Ya dia kan masih 21 Mungkin kebiasaan yang lamanya Ya kalau bangun Abis sholat Mungkin dia Ada waktu istirahatnya lagi Nah kalau saya Kalau aku sendiri Orangnya memang ketika Setelah Subuh gitu ya Itu pantau untuk tidur lagi Kadang kalau ngantuk Dipaksin untuk bangun Untuk bangun Oh justru bangun Iya Jadi itu kebiasaan-kebiasaan Yang harus adaptasi aja ya Adaptasi Tapi yang gila diikuti Insyaallah Pelan-pelan ya Proses lah Proses Oke Aku ngantuk banget sekarang Makanya Mimpeler banget nih kayaknya Eh bangun Kira mimpi lagi Enggak-enggak Jam-jam segini Aku juga suka ngantuk kok Aku sih ngantuk terus 24 jam Abis makan ngantuk Abis makan ngantuk Belum makan ngantuk Nel si itong hiu ngantuk Nah honeymoon Honeymoonnya kemarin Jauh juga ya Iya Ke Norwegia Kok milihnya jauh sekali Ada apa disana Kita pilih Norwegia Ini fotonya Wih Iya Ganteng banget gitu Saya Aku juga kalau beku mis gitu Ganteng sih Iya sih kayaknya ya Iya Nanti ya Aku gak wax ya Kenapa pemilihannya Norwegia Ada salju memang cantik sih ya Pemandangannya ya Waktu itu pertama kali Ini negara-negara Skandinavia sih memang Gak awalnya bukan negara Skandinavia Jadi pertamanya Shiren mungkin Karena aku tuh suka bola kan Suka bola Terus klub favorit aku tuh Inter Milan Jadi di Itali Nah Shiren bilang mau ke Itali gak gitu Oh mau banget gitu Kalau kita nanti bisa ke Paris Kemana-mana gitu ya Nah Terus aku bilang Ada saran gak mau kemana nih Aku cuma bilang Coba kamu cek ini deh Negara-negara Skandinavia gitu Akhirnya dia cek Malah dia yang ini Oh mau nih Tadi kita mau keliling Mau ke Sweden Ke Norway Ke Island Finland gitu ya Denmark Negara-negara Skandinavia Tapi akhirnya setelah di cek Waktu cuma hanya seminggu Jadi cuma bisa di Norea Cuma seminggu waktunya Itu udah terjalanan juga ya Iya 8 hari lah ya 8 7 8 hari Langsung kerja lagi Kerja aja Kaliannya Alhamdulillah belum kerja Seminggu depannya baru Sempat istirahat Oke cuman waktunya cuma sebentar gitu ya Tapi honeymoon itu sesuatu yang Tidak saya lalui Waktu saya Apa namanya Setelah saya menikah pada saat itu Sen banget deh Iya Honeymoon di kantor Waktu itu masih kerja di majalah Langsung kerja lagi besoknya Oh yes Tapi untuk kalian berdua Waktu mau menikah Pastikan itu udah langsung Dirembukin gitu ya Pokoknya harus Honeymoon itu menurut kalian Penting gak? Sepertinya kan Nikah itu Senang bahagia Cuman kan untuk Untuk Wedding receptionnya itu kan Kayaknya Stress gitu kan Maksudnya kayak Sebenernya honeymoon lebih kayak Ke holiday bareng-bareng aja sih Lebih kayak Liburan aja Barang-barang Dan Untuk ngilangin stress-stress itu Jadi kayak Ya Have fun berdua Kayak gitu kan Waktu nyiapin pernikahan stress ya? Lumayan Lumayan ribet sebenernya Ribet jatuhnya Undangan paling ribet Semua ribet deh Berebut siapa yang mau diundang gitu Dari keluarga Bukan kita banyak yang lupa Banyak yang gak punya kontaknya gitu Tersinggir aku Tersinggir aku Tersinggir aku Tersinggir aku Karena aku tuh artis juga Iya kan walaupun Dan pernah main film bareng Wisnu lagi Walaupun cuma sebentar dongolnya ya Jadi sebetulnya itungannya kan aku juga bintang film kan Kalau lebih dari 5 menit muncul di film Bintang film bukan siapa figuran Itu figuran tuh bintang film Kameo Itu kameo Kalau kameo jadi Aku acting loh Gapapa Tapi memang kalau Nyiapin pernikahan itu kan Ribet Nah kalian sempat berdua Sempat ada debate Akhirnya sempat bikin Ini gue gak jadi Gitu gak sih sempat Ribet berdua atau lebih Mungkin kalian 4 tahun banget Gak sih Cuman cek cok Mungkin karena situasinya ribet Udah tense ya Tensnya udah naik Terus juga Ketemu orang Ya ampun ini belum diundang Ya ampun ini belum diundang Mau ngundang kayak gini Dikirim Yang balik setengah Alamatnya salah semua kan pusing Jadi kayak Banyak banget Maksudnya kayak Temen-temen kita yang mau nikah Kita bilang kayak Lu undangan jangan dibikin enteng deh Sepet-sepet Apalagi kalau Public figure kan ngundangnya banyak Gitu kan Temen aku apa-apa lagi Satu Indonesia Kecuali kamu Gak diundang Hitam maksudnya Iya 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 Jadi ya ribetnya sebenarnya diundangan sih Cuman kan kalau dekor Kalau kayak gitu-gitu kan Sekali ngomong selesai gitu kan Iya bener Tapi kalau Undangan sih rempong banget Tapi baju gitu Baju Misalnya yang satu Kamu pengen baju apa Terus kamu pengen ada gitu-gitu juga Gak ribet juga Masalah Ribet sih gak Cuman paling kan Awal-awal kayak Mau adat apa nih Karena kan Yang namanya Adat-adatnya pasti dari keluarga Masukkan ya Keluarga yang Gue maunya adat gue Untungnya tapi Kita kayaknya gak ada yang terlalu Gimana banget Cuman kan Wisnu minta Kalau bisa pakai Aceh Kita gak ada yang ngeberatan Jadi yuk Yaudah oke Tapi terus honeymoon Relax lagi Dan akhirnya Apa namanya Semua berjalan lancar ya Yaudah gak apa-apa Kalau aku kemarin gak nge-MC di pernikahnya Nanti aja pas anaknya Ulang tahun Iya Sekarang tuh kalau anak artis Ulang tahun Oh iya Ya nge-MC harus artis juga Jadi gratis Oh iya Oke itu nanti kita omongin ya Kalian masih disini kan Ada apa di secara berikutnya Kita lihat Ini ada satu artikel Coba kita lihat artikelnya Nanti kita akan bahas Pengantin baru Teguh Wisnu Jarang temani Shiren Sungkartiduk Apa itu Apakah ada masalah Di antara mereka berdua Astaga Aku tuh lagi mau ngasih tau Aku tuh lagi-lagi dramatis Barusan Sini Nanti-nanti aku pake Ribet banget acara ini Sorry Bye-bye Thank you Itong Apakah ada masalah Di antara Teguh Wisnu Dan Shiren Sungkart Kenapa tidak pernah tidur bersama Shiren Sungkart suka ngorok We will find out soon Di mix Inggris lagi Keren ya Bersasal kan Oke tetap di Sarah Sehan Siapa yang bilang astagfirullah Ini tantangan Lagian gak apa-apa lagi Kalau kita diving Ya ini masalahnya Ini kan peralatan divingnya Untuk menyelam Sebetulnya masalahnya Kalau di laut sih gak apa-apa ya Cuma di darat aja Pake kayak gini Masih dengan pengantin baru disini Teguh Wisnu Dan Shiren Sungkart Ini ada cerita lucu Soal diving ya Apa dia diving ya Ya dia waktu di Aceh Diving Cuman Masalahnya aku kan gak bisa ya Jadi waktu disuruh ini Aku tuh biasa berenang Di kalimah temen-temen gitu Nah waktu di kesial-alat gini Kaki bebek segala macem Aku lepas semuanya Waktu di tengah laut Lepas semuanya aku berenang Tanpa itu semua Tanpa ini semua Tanpa anak Ali Anak kampungnya keluar Memang ribet ya Memang ribet semua Aku lepasin semua Akhirnya yaudah berenang aja gitu Free dive Free dive Jadi nyemplung-nyemplung aja Tapi tanpa pake Tapi gak ke dalam juga Iya ini Ini aneh Oke Kenapa kamu gak bisa diving Karena kondisi Sinus pertama Sinus Kalau dipaksain suka pusingnya dia Jadi sport Karena dipaksain waktu di Bali ya Akhirnya waktu naik-naik Udah mudah setelah Popping Pop ininya Ear popnya Enggak Tapi dia kayak pusing Sampai kesini Iya itu kan sakit Tapi setelah Sekarang menikah Ada kegiatan yang selalu dilakukan berdua Sport misalnya Hobi atau apa Oh iya Olahraga sering bareng Olahraga aja sih Olahraga sering bareng Olahraga di rumah Olahraga di rumah Kayak nyetel DVD yang Buat olahraga Pasangan sehat Tapi ini kenapa ada begini Teguh Bistu jarang teman Ini sungkar tidur Kenapa? Syirin ngorok ya? Mungkin gak Tapi Gak pernah Gak pernah Gak mungkin udah tidur Kan aku kadang-kadang pulangnya Suka pagi kan Kerja Karena syuting Jadi paling dia udah tidur Kasian tidur aja Gak apa-apa Kamu gak diharuskan untuk Tunggu Tunggu aku yang say Aku pulang sentar lagi cik Kita kan pengantin baru nih Ngomong sih tapi sangat 4 pagi Kalo misalnya jam 12 Ya mungkin masih ditunggu Tapi kalo udah lewat jam 12 Kasian dianya kan Jadi serata Ya manis banget ya suaminya Kamu setelah menikah dengan Teguh Wisnu Kamu Bener-bener gini gak? Oh my God Aku mendapatkan sesuara yang 100% sempurna Gak ada yang sempurna ya Marusnya gak ada yang sempurna ya Aku hampir Aku Walaupun hampir jangan riat ya Iya Kan aku bilang hampir Hampir ya Iya hampir ya Maksudnya Ya kurang berapa persen lah Berapa persen Berapa persen? Ya itu sih menurut aku ya Orang lain Jadi dia kamu gitu gak? Kamu gitu gak? Gak Gak diamai Gak diamperfeksi cuman Sesuai idaman Suami idaman maksudnya Idaman Cuman gimana ya Sebenernya kita jangan terlalu banyak nonton Untuk pasangannya berubah Seperti apa yang kita mau Bersyukur aja Dan selalu nyari kebaikannya aja Jangan nyari kesalahannya terlalu Betul banget Betul banget Jadi kita menemukan kesempurnaan Dalam ketidaksempurnaan Oke boleh Bukan berarti kita apa adanya ya Dalam arti pasangannya nanti Dalam arti ada kebiasaan jelek Jadi kita biarkan Gak Tapi ada kebiasaan-kebiasaan jelek Kalau misalnya kita arahkan ke arah lebih baik Itu lebih baik lagi sebenernya Oh iya benar Kalau pasangan itu mencintai pasangannya Dia akan kebiasaan-kebiasaan buruknya Akan diubah menjadi baik Betul Jadi Iya jangan apa adanya Iya iya benar Pokoknya untuk mengubah sesuatu Atau membimbing Ke arah kebaikan Ada proses ya Jadi kita gak pernah kayak Maksa untuk Lu berubah Harus begini Jadi kayak Misalnya banyak kebiasaan buruk aku Yang dia ubah Tapi dia nunjukin dulu Kalau dia seperti itu Lebih baik kan Jadi kayak Dia kayak Ngomong sih jatohnya Membimbing lah Membimbing ke arah baik Nah kalau ini apa Pak Shirin Sukar tak suka yang mulus-mulus Tapi aku lihat Tuku Wisnu kulitnya mulus Apa yang gak mulus-mulus Maksudnya Ada sisiknya disini ya Apa sih maksudnya Gak suka yang mulus-mulus Suka yang berewakan Itu Maksudnya itu Atau Iya Tipe-tipe dari dulu Oh tipenya Suka yang berewak-berewak Lebih laki aja Kalau jenggot Suna rosul Gak ya Kayak gini Kayak gini Gini aja Kalau tiba-tiba dia Rambutnya dipotong cepak Digunting cepak gitu Dia mau nyuruh aku pendek Masih ngefans sama aku kan Atau sama-sama depan rumah Oh kamu pernah Pendek Ah sayang ah Cuman kita perempuan sayang gitu Jadi kayak udahlah Iya Ini tapi kan Kalau menikah katanya Harus menerima Pasangannya Kalau Bicara soal Secara fisik Apapun adanya Karena yang penting itu dalemnya Kalau misalnya suatu saat Sudah semakin tua Berubah Tiba-tiba dia bertambah 30 kilo lagi dari sekarang Aku doain gak 30 kilogram Tiba-tiba dia bertambah Sedikit Ada bemper-bemper disini Kalian tetap Berpikir bahwa Oke Gak masalah gitu Kita memang Kalau misalnya Gimana ya Kadang-kadang Apa yang kita ngomongin Gak segampang Nantinya gitu Cuman kan Kita berusaha Berdoa Mudah-mudahan Jodoh dunia herat Jadi ya mau kayak apapun Jangan sampai kenapa-napa Jadi ya Harus nerima kekurangan kelebihan Lagi ini kan kita juga Nanti menua juga Kita gak bisa Aku gak Masa sih Itu udah gak kelihatan Gampang Kalau aku udah mulai kelihatan tua Ada keriput Aku gini Itu kelihatan lebih muda Kelihatan lebih muda tuh Iya kan Langsung cuma bibirnya aja Tapi kalau misalnya kalian nanti Keliatannya kayak begini Boleh kasih lihat fotonya Kalau kayak gini Oke gak? Tidak Tidak Gimana-gimana? Ini setelah hamil dari anaknya Tapi agak aneh sih Kalau emang badan doang Pala kecil itu sih aneh Aneh ya Kalau gue jadi Wisnu Mari sih Kamu juga Naga kan ya Rajin Kalau misalnya Wisnu Kayak begini Naksir gak? Woy Ini berusaha Bindisuk Kalau misalnya dia tiba-tiba Jangan botak Tapi kalau misalnya tiba-tiba Tua kita kan Kalau rambutnya semakin rontok Gitu gimana Iya kan ada obat Aku parno Soalnya mau larang botak Jadi jangan Tapi yaudah Gini aja Ini foto Kita kasih frame Kita kasih jadi Kamu siap Siap Kita gak tau Kalau misalnya Udah makin canggih Ada obat-obat Arab tuh ya Yang nungguin Kalau nungguinnya banyak banget Terba salah Oke Kita main ini ya Kalian ini pasangan Kita sudah melihat Mereka serasi Mereka romantis Nah disini ada beberapa stiker Oke Ini ada untuk kamu Tunggu sebentar Oke ini untuk kamu Satu senyum Ini untuk kamu Satu senyum Ditutup dulu stikernya Sekarang aku mau tanya ke Shirin Kamu Menurut kamu ini Bener atau enggak ya Kalau bener Kasih yang senyum Kalau enggak Kasih yang bete Oke Untuk Shirin Oke Tutup ya Wisnu ingin memiliki Empat anak Bener Bener kamu pengen empat anak Iya Empat anak Oh wow Lebih baik Iya enggak Dua Oh dua Dua Kenapa pengen empat anak Kenapa enggak lima atau enam Lebih banyak lagi Mau nyari sebelas Mau nyari sebelas Cuman kebanyakan Cuman mikirnya Kayaknya kalau cowok cewek Pengen kan cowok cewek Iya Ini impian gitu Keinginan Kalau bisa kan cowok dua Cewek dua Jadi ada teman masing-masing Oh iya bisa bermain Kamu setuju dengan empat anak ya Lilay tala aja deh Oke Berikutnya Waktu kecil Wisnu punya kebiasaan menghisap jempol Enggak Kamu enggak pernah Kamu enggak pernah ngempeng-ngempeng gitu Enggak Enggak ya Siren Siren yang gini Oh kamu justru Oh oke Iya berarti dia enggak pernah ya Oke Untuk Wisnu sekarang Siren menyukai warna hitam dan putih Siren suka warna ya Hitam dan putih Udah warna itu aja Kenapa dong kamu hari ini pakai warna itu Hitamnya ada di bawah Iya Jadi kebanyakan bajunya hitam putih Enggak juga sih Cuman suka aja warnanya minimalis gitu Dia suka itu enggak ngeliatin kamu dandan terus yang Kamu kayak gini dong Sekarang itu tumpah bantu Iya Saya minta saran dari Siren Oh iya Ini ya dari Siren gue yang siapin Iya Oh kamu istri yang baik Karena soal selera Fashion aku kan kurang ngerti gitu Jadi yang gimana Bagus enggak gitu Oh iya kamu pakai ini Pake ini Oh jadi dia personal stylist ya Yes Keren Oke Waktu kecil Siren pernah bercita-cita menjadi dokter Dokter Enggak Enggak Cita-cita kamu waktu kecil apa Pramugari Pramugari Tapi sekarang enggak kesampean Enggak masalah Atau masih suka ngebayangin Kau jadi Pramugari Penginya jadi gila Oh iya Aku juga pernah pengen jadi Pramugari Tapi aku pengen jadi pilot Biar bisa bawa pesawat sendiri Gak ada penumpangnya tapi ya Iya gak ada penumpangnya Oke terima kasih untuk kalian berdua Sudah hadir disini Ini ada oleh-oleh dari sini Thank you so much Untuk kalian berdua sukses Semoga langgang terus Sama pekerjaan sukses Sukses juga Sebagai suami si sukses Jadi empat anak sukses Berarti aku jobnya banyak ya Karena kan ulang tahun pertama Anak empat kali berarti Ini kan kita udah selesai Udah selesai acaranya Ini udah dibersihin belum? Aku harus bersihin habis Baik itu Selamat malam semuanya Yang sudah nonton disini Selamat malam Untuk kalian berdua Oh sebentar ya Ada hadiah buat saya Karena saya berhasil Oh sos Hei Oh ini hadiahnya Oh sushi Oh makan Sushi Kambing guling dong Keren Oke Selamat malam Kita ketemu lagi besok Selamat malam di Sarah Sehan Thank you Makan Prishima enggak? Ada masih loh Aku dari tetangga pernah Enggak Lempar-lemparan Nasi satu-satu Lemparan nasi Aku sebar sama kamu suamiku Demaya Namanya Demaya Ya Deddy telanjang dada Deddy ngobrol sama aku telanjang dada Ya dengan six packnya Deddy yang sekarang Gimana mbak? Jadi enggak enak Takut diusir gue dari sini Sorry Aku cuma mau bilang sejujurnya ya Itu lebih keren dari acara ini Oh gitu ya Oh my Aku bakal baggingin sampe